Untuk krimnya seperti ini ya Bisa menghilangkan flek hitam yang membandal Kemudian bekas jerawat Jadi gunakan secara rutin ya Untuk bintik-bintik hitamnya Aku agak berkurang ya teman-teman Halo semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi ya di Sama Bunga Kali ini aku akan sharing ke teman-teman semua Skincare yang aku pakai sehari-hari Yaitu yang aku pakai sekarang ya teman-teman Sekaligus aku akan review produknya satu per satu Sebelum aku lanjut ke videonya Buat teman-teman yang baru menemukan channel youtube aku Jangan lupa bantu aku klik subscribe Sekarang aku akan langsung aja ya Untuk yang pertama sekali aku menggunakan Sabun cuci muka yaitu produk dari Hada Labo Sabun cuci muka ini bukan sabun cuci muka biasa ya teman-teman Jadi sabun ini yaitu gabungan dari sabun cuci muka Dan juga exfoliator Selain ada kandungan pembersih Produk ini juga mengandung AH plus DHA Untuk AH ini berfungsi sebagai exfoliator ya teman-teman Yaitu bisa mengangkat sel-sel kulit mati Sedangkan BHA memiliki tugas Yaitu untuk membersihkan lapisan kulit Yang lainnya kebetulan udah aku bersihkan tadi ya teman-teman Wajahnya yaitu menggunakan sabun wajah dari Hada Labo Dan Alhamdulillah ya selama pemakaian Aku tidak mengalami iritasi apapun Jadi ini aman ya aku gunakan Itu tahapan skincare yang pertama ya teman-teman Yaitu sabun di Jumbo Aku juga menggunakan produk dari Hada Labo Yaitu yang Ultimate Anti-Aging Losser Untuk fungsinya di belakang sini udah tertulis dengan jelas ya teman-teman Sekarang aku akan jelaskan satu per satu ya Nah untuk produk Hada Labo yang Ultimate Anti-Aging Losser ini Ini memiliki beberapa unggulan ya teman-teman Di antaranya yaitu retinol dirafet Nah fungsinya melawan tanda-tanda penuaan Seperti garis-garis halus dan juga noda hitam Sehingga kulit tampak lebih mudah Yang kedua yaitu kolagen Nah untuk fungsi dari kolagen sendiri itu bisa melembabkan tekstur kulit wajah kita ya Jadi ini fungsinya hampir sama seperti toner ya teman-teman Untuk teksturnya ini sedikit kental ya Jadi beda seperti toner-toner yang biasanya Kemudian untuk isinya yaitu ada 100ml Dan untuk botolnya ini terbuat dari plastik Kemudian untuk bagian tutupnya ini flip top ya teman-teman Jadi tinggal dibuka gini Yang ketiga yaitu terdapat Improve Hyaluronic Acid Atau ACAH Yaitu yang dapat melembabkan kulit wajah kita 2 kali lipat Bandingkan dengan asam hyaluronat biasa ya Nah untuk keunggulan yang keempat Yaitu bisa menjaga elastisitas kulit Sehingga tampak lebih mudah, halus, dan bercahaya Jadi untuk produknya kita langsung aja ya Ambil beberapa tetes Kemudian kita taruh di telapak tangan Jadi untuk teksturnya lotion ya teman-teman Ratakan ya semua wajah Ini sama aja seperti toner ya teman-teman Jadi tepuk-tepuk seperti ini ya Biar nanti lebih meresap ke dalam Untuk produknya Ini tunggu beberapa detik ya Biar produknya sampai meresap Kemudian nanti akan aku lanjutkan tahapan yang selanjutnya Aku lanjutkan ke tahapan skincare yang selanjutnya Ini juga produk dari Hada Labo ya Yaitu yang anti-aging milk Jadi ini dipakai setelah menggunakan yang anti-aging lotion tadi ya teman-teman Nah tadi aku udah menggunakan yang lotion ini Kemudian aku lanjutkan menggunakan yang milk ini ya Aku baca dulu ya teman-teman untuk manfaatnya Untuk pelembab dari produk anti-aging Hada Labo yang milk Yaitu mengandung retinol derivat atau vitamin A, collagen dan improve hyaluronic acid untuk menutrisi kulit dan memudarkan garis-garis halus pada wajah Kemudian selanjutnya yaitu membuat permukaan kulit terasa lebih halus Menjaga kelembaban alami kulit Dan selanjutnya ditambah halus mudah dan bercahaya Kalau teman-teman menggunakan produk ini tinggal dibaca aja ya bagian belakangnya Ini udah terterat dengan jelas ya Kemudian cara menggunakannya yaitu digunakan setelah kita menggunakan yang anti-aging lotion Jadi untuk packagingnya hampir sama Hanya bedanya di bagian sini tertulis anti-aging lotion Kemudian bagian sini tertulis anti-aging milk Nah sekarang ambil secukupnya ya di telapak tangan Nah ini untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman Ini tinggal ratakan juga ya di seluruh wajah Seperti biasa harus tunggu produknya sampai menyerap ya teman-teman Ini benar-benar halus ya terasa di wajah Kemudian untuk yang selanjutnya setelah tadi aku menggunakan yang Hada Labo Ultimate Milk Aku lanjut ke Hada Labo Perfect 3D Gel Yaitu packagingnya seperti ini ya teman-teman Nah seperti tadi juga untuk produk Hada Labo yang lain Untuk bagian sini udah tertulis manfaatnya ya teman-teman Ini untuk isinya 40 gram Kenapa produk ini tertulis Hada Labo Perfect 3D Gel Karena merupakan solusi lengkap untuk permasalahan kulit wajah Yaitu melembabkan, mencerahkan, dan juga menyamarkan tanda-tanda penuaan dingin Karena mengandung 3D Hyaluronic Acid Nah jadi teksturnya ini benar-benar gel ya teman-teman Yang aku nggak suka dari produk ini yaitu agak susah ya kalau mau diambil Ini untuk teksturnya ya Ambil secukupnya ya dan dioleskan ke wajah Untuk produk dari Hada Labo ini bisa dipakai untuk pagi ataupun malam hari ya Untuk pagi harinya nanti kita tambahin pakai sunscreen Kalau produknya baru diaplikasikan di wajah ini terasa agak lengket ya Tapi kalau misalnya pemakaian di malam hari ini cukup melembabkan sekali ya buat wajah aku Kemudian untuk tahapan skincare yang selanjutnya Dye cream dari produk Davina Skincare Ini udah lama aku pakai ya belum pernah aku review juga Untuk creamnya seperti ini ya teman-teman Produk dari Davina sendiri ini memang kalau dipakai itu agak mengelupas halus ya Bisa menghilangkan flag hitam yang membandal kemudian bekas jerawat Jadi gunakan secara rutin ya Untuk bintik-bintik hitamnya aku agak berkurang ya teman-teman Nah sekarang tinggal diolesin aja ya Jadi setelah tadi menggunakan tahapan skincare Kemudian menggunakan dye cream Kulit wajah aku itu terasa lembab ya dan lembut Nah ini bisa terlihat dengan jelas ya teman-teman Untuk yang sebelah sini tadi udah aku kasih dye cream ya Yaitu produk dari Davina Kemudian untuk yang sebelah sini belum aku pakaikan ya Jadi perbedaannya lumayan jauh ya teman-teman Kemudian aku lanjutkan untuk yang sebelah sini Lakukan semua ya sampai merata di wajah Kemudian tahapan yang terakhir yaitu ini yang paling wajib sekali ya Yaitu sunscreen Entah kita berada di dalam rumah ataupun di luar ruangan Ini wajib sekali ya teman-teman Jadi percuma saja ya kalau kita udah menggunakan tahapan skincare yang begitu banyak tahapannya Tapi teman-teman tidak menggunakan sunscreen Jadi percuma aja ya skincare kita Karena sunscreen ini fungsinya untuk melindungi wajah kita Yaitu dari sengatan sinar matahari ataupun ultraviolet Nah aku menggunakan produk dari Skin Aqua UV Moisturizer Milk Ini belum pernah aku review juga ya Untuk sunscreen produk dari Skin Aqua ini Ini bisa dipakai untuk wajah ataupun badan Aku suka banget ya pakai yang ini karena sedikit oily ya menurut aku Karena wajah aku itu sangat kering Jadi untuk sunscreen dari Skin Aqua ini Kandungannya yaitu SPF 50 PA++ ya teman-teman Untuk sunscreen kasih banyakan sedikit gak apa-apa ya Itu tadi tahapan skincare yang aku gunakan sehari-hari ya teman-teman Yaitu aku menggunakan beberapa produk Mudah-mudahan teman-teman menyukainya ya untuk video aku hari ini Jika kalian suka jangan lupa ya bantu aku share Dan yang belum subscribe channel youtube aku Jangan lupa juga bantu aku klik subscribe Aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Sampai disini dulu ya videonya Thanks for watching Wassalamualaikum Bye